Intro Haleluya Segala kemuliaan, syukur, hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus Dan kita berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan Sekali lagi kita bertemu dalam program Yang menjadi berkat untuk kita setiap pagi Ya dalam program Devotion from Nation ini Saya percaya Jemaah Tuhan Ya dimanapun berada saat ini Saat kita mendengar dan menerapkan firman Tuhan itu Itulah kemenangan kita, itulah kekuatan kita Di dalam Kristus Yesus Tuhan Setiap hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan Kita adalah orang yang menjadi pemenang Dan orang yang diberkati Dan orang yang menikmati hari kita dengan sukacita Oleh karena damai sejahtera Kristus Di dalam kita Ya terima kasih untuk kesempatan di pagi ini Saya ingin berkongsi untuk kita Ya di pagi ini Menjadi renungan kita bersama Dan sebelum itu mereka berdoa Hanya kuasa Lord Kudus saja Yang memberi kekuatan kita untuk Kita yakini firman Tuhan Akan mengerjakan hal yang luar biasa Bagi kita Berdoa, mereka berdoa Terima kasih Yesus Untuk kesempatan yang indah ini Kami bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Kami memulaikan hari kami pada hari ini Yaitu firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Itu yang menjadi berkat bagi kami saat kami Meresponi dan menerapkan firman-Mu Itulah yang menjadi kami tetap kuat dan bertumbuh Dalam engkau Yesus Tuhan Sebagai kemenangan kami Terpujilah Bapak dan Yesus Tuhan Biarlah roh-Mu bekerja Setiap hati kami Dimanapun kami yang mendengar Program dan Devotion from Nation ini Itulah berkat Tuhan Sentiasa memandai kami Terpujilah Yesus Untuk kesempatan ini Dalam nama-Namu yang kudus Kami bersyukur dan berdoa Amen Oke terima kasih Jemaah Tuhan yang kasih Dalam Tuhan Yesus Untuk menjadi renungan kita pada hari ini Ya saya ingin bawa satu tema Yaitu tetap bertumbuh Di dalam kesukaran Sesuai dengan firman Tuhan Dikatakan Mazmur 92 ayat 13 Mengatakan Mereka yang ditanam di baik Tuhan Akan bertunas Di pelantaran Allah kita Ya untuk kita bertumbuh Dikatakan Mazmur 92 ayat 13 ini Mereka yang ditanam Ya Yaitu Apabila benih itu ditanam di tanah yang baik Ya Dia pasti bertumbuh Dan pasti menghasilkan buah yang lebat Begitu juga kita sebagai anak Tuhan Yang memiliki iman Dan kekuatan untuk bertumbuh Dalam apapun yang kita lewati Apabila kita ditanam di baik Tuhan Tanam di rumah Tuhan Tanam dalam Tuhan Yesus kita Sebagai Tuhan harapan kita Dan kita akan bertunas Di pelantaran Allah kita Dan kita akan pasti berbuah Dan kita akan pasti bertumbuh Dan kita akan pasti kuat Saudaraku Di pelantaran Allah kita Karena itulah Ya Kekuatan Dan kemenangan kita Sebagai anak Tuhan Jadi empat sumber utama Untuk kita tetap bertumbuh Menjadi pembacaan Pembacaan kita pada hari ini Yesaya 30 ayat 15 sampai 20 Yesaya 30 ayat 15 sampai 20 Ya kita temukan empat sumber utama Untuk kita tetap bertumbuh Apabila kita ditanam di baik Tuhan Ditanam dalam Tuhan Dan pasti berbuah di dalam Tuhan juga Dikatakan Yesaya 30 ayat 15 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus ala Israel Dengan bertobat Dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang Dan percaya terletak kekuatanmu Tetapi kamu enggan Yesaya 30 ayat 15 ini Sangat jelas Kita temukan sumber Empat sumber Untuk kita tetap bertumbuh Yaitu yang pertama Suratku Bertobat Kenapa Firman Tuhan ini menyentuhkan Tentang pertobatan Ya Ini adalah satu hal yang penting Untuk kita tetap tinggal di hadirat Tuhan Ya untuk kita tetap Bersekutu dengan Tuhan Dan mendekat dengan Tuhan Itu kelemahan kita Segala apapun dosa Harus kita Ya Bertobat di hadapan Tuhan Untuk kita Benar-benar Mendekat Dan bersatu Menyatu dengan Tuhan Karena di sisanya 59 Ayat 1 dan 2 Mengatakan Sembunya tangan Tuhan Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Tetapi yang merupakan Pemisah antara kamu Dan alamu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia Menyembunyikan diri Terhadap kamu Sehingga dia tidak mendengar Ialah segala dosamu Mengapa kita perlu bertobat Suratku Yang merupakan Pemisah kita Dengan Tuhan kita Tidak ada yang lain Hanya kelemahan Dan dosa kita Suratku Ya makanya Saat kita menyadari Ya kelemahan Dan dosa Kita cepat-cepat Bertobat Tidak ada yang terhadap Karena kita sudah diampuni Tuhan Karena Tuhan adalah Harapan kita Ya seterusnya Di atur Bacaan kita Ayat 16 Ya saya 30 16 Mengatakan Kamu berkata Bukan kami mau Bukan kami mau Naik kuda Dan lari cepat Maka kamu akan Melari Dan lenyap Katamu pula Kami mau Mengendali kuda Tangkas Maka para pengejarmu Akan lebih tangkas lagi Ayat 17 Seribu orang akan lari Melihat ancaman satu orang Dalam ancaman lima orang Kamu akan lari Sampai kamu ditinggalkan Seperti tonggak isyarat Di puncak gunung Dan seperti panji-panji Di atas bukit Suratku di ayat 16 Dan 17 ini Menyentuh tentang Kadang-kadang Inilah keegauan kita Ya Kadang-kadang kita merasa Kita kuat Kita mengandalkan Kekuatan kita Kita mengandalkan Apa yang ada Pada kita Kadang-kadang kita berharap Dengan kemewahan kita Kadang-kadang kita berharap Dengan kepandaian kita Kadang-kadang kita berharap Apa yang kita miliki Itu yang memampukan kita Untuk kuat Di dalam Tuhan Ya Inilah kelemahan kita Dikatakan ayat 16 Dan 17 ini Ya Tetapi suruh raku Saat kita tinggal tenang Dan kita berharap Pada Tuhan Pertolongan Tuhan itu Sangat nyata Dalam kehidupan kita Sebagai anak-anaknya Ya Ya itulah harapan Itulah janji Tuhan untuk kita Untuk tinggal tenang Dan diam Di dalam dia Ya Dan mengharap Dan mengandalkan dia Dikatakan Yeremia 17 Saya 7 Diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menurut harapannya Pada Tuhan Ya saat kita Benar-benar mengharap Pada Tuhan Dan panas Sadar pada Tuhan Pertolongan Tuhan Kuasa Tuhan Tetap dinyatakan Kepada kita Hal yang ketiga Nantikanlah Tuhan Ya Karena waktu Tuhan itu Sangat tepat Dan di pembacaan kita Yesaya 30 Yang 18 Mengatakan Tuhan menantikan saatnya Yang tidak menunjukkan Kasihnya kepada kamu Bapak itu Ia bangkit Tidak menyayangi kamu Sebab Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang adil Berbahagialah orang yang Menanti-nantikan dia Yang 18 Ini Menyatakan Tuhan Menanti-nantikan saatnya Pertolongan Tuhan Tepat pada waktunya Saat kita menantikan Tuhan Saat kita berharap pada Tuhan Saat kita tinggal dalam Tuhan Apa yang menjadi keperluan kita Apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan akan melakukannya Tepat pada waktunya Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Itulah menjadi keyakinan kita Ya 18 Sini Bapak itu Tuhan menantikan saatnya Untuk menunjukkan kasihnya Kepada kamu Ya Sebab itu Ia bangkit Hendak menyayangi kamu Bapak Tuhan adalah Allah yang adil Dia Tuhan yang mengerti Ya Tuhan yang memahami Siapa Anda dan saya Tuhan yang adil Yang mengerti segala sesuatu Ya Dia mengenal Tepat pada waktunya Memberikan pertolongannya Makanya Saudaraku Nantikanlah Tuhan Tetap sabar Dan berharap kepada dia Ya disitulah Pertolongan dan kekuatan Yang kita nikmati Di dalam Tuhan Yesus Yang keempat Saudaraku Percayalah Hal yang keempat Percayalah Ayat 19 Dan 20 Di pembacaan kita Yesaya 30 Dan 19 Sungguh hai bangsa Dision Yang diam Diri Salem Engkau tidak akan menangis Terus menangis Tentulah Tuhan akan Mengasihi Engkau Apabila engkau berseseru Pada saat ia mendengar Teriakmu Ia akan menjawab 20 Dan walaupun Tuhan memberi Kamu Kamu roti dan air serba sedikit Namun penganjarmu Tidak akan menyembunyikan diri lagi Tetapi matamu Akan terus melihat dia Haleluya Pengharapan kita Sebagai anak Tuhan Cuma percaya Saat kita percaya Dan yakini kuasanya Saudaraku Pertolongan dan kuasa Tuhan itu Tetap setia Sampai selama-lamanya Dikatakan ayat 19 ini Ya Sungguh hai Bangsa di Sion Dikatakan yang Diam Diri Salem Engkau Tidak terus menangis Kesengsaraan kita Penderitaan kita Tidak selamanya Saudaraku Ya Tuhan Dia Tuhan yang penuh kasih Dan akan mengasihi kita Saat kita berseru Saat kita memanggil namanya Pada saat itu Ya Dia pasti mendengar Dia menjawab Ketakfirman Tuhan Ya Walaupun kadang-kadang Ya itu Dikatakan ayat 20 Ya Dia memberikan kamu roti dan air serba sedikit Ingat Saudaraku Namun pengajarmu Tidak akan menyembunyikan diri lagi Prima tamu Akan terus melihat dia Yang diberikan oleh Tuhan Dia mengenal Keperluan kita Yang diberikan oleh Tuhan Disediakan oleh Tuhan Saudaraku Ya Tepat apa yang Anda perlukan Makanya pertolongan Tuhan Dalam kehidupan kita Tetap setia Dan tetap Pada yang kita perlukan Makanya Dia tidak akan menyembunyikan diri lagi Dan mata kita akan terus melihat dia Kalau kita tetap melihat Tuhan Alangka Indah Suratku Itulah satu hubungan Dan kehidupan yang sangat luar biasa Ya Makanya untuk menjadi kesimpulan kita Dan Tuhan itu Yang untuk kita tetap bertumbuh dan bertahan Di Yesaya 41 Yang 10 Yesaya 41 Yang 10 mengatakan Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Alamu Aku akan menegukan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Ya 13 Bab aku ini Tuhan Alamu Memegang tangan kananmu Dan berkata kepadamu Janganlah takut Akulah yang menolong engkau Suratku Danji Tuhan Tetap setia Iya dan Amen Makanya Sebagai kesimpulan kita di Yesaya 41 Ayat 10 ini Sekali lagi Firman Tuhan mengatakan Jangan takut Ya Karena dia Tuhan yang menyertai anda Sekalipun anda melihat Ya situasinya Sangat memburuk Ataupun Tidak ada jalan keluar Suratku Jangan takut Saat kita berteriak Dan memanggil namanya Pertolongannya tepat Pada waktunya Ya dikatakan Sebab Jangan bimbang Sebab aku ini Alamu Kalau dia Allah Kita yang menciptakan Segalanya Suratku Termasuk Pribadi kita Diciptakan Tuhan Unik Ya Tuhan juga tahu Bagaimana memelihara Kehidupan kita Ya Dia pasti menolong Dia menegukkan kita Dia membawa kita Memberikan kita kemenangan Karena tangan kanannya Tangan yang kuat Yang perkasa itu Yang menuntun Yang menolong kita Dia akan memegang kita Dengan tangan kanannya Janji Tuhan Dan mengatakan Jangan takut Akulah yang Menolong engkau Ila janji Tuhan yang berkasih Ila janji Tuhan Tetap Ia buat kita Suratku Makanya kita sebagai Anak-anak Tuhan Ya Arahkan hati kita Fokus kepada Tuhan Untuk bertumbuh Kita mesti hidup Dalam Tuhan Untuk kita berpuah lebat Untuk kita tetap Terus maju dalam Tuhan Mesti kita Ya Bertumbuh Melalui firman Tuhan Yang memiliki kekuatan Dan harapan kita Sehingga kita melihat Kemenangan Demi kemenangan Dalam kehidupan kita Terima kasih Mari kita berdoa bersama Ya Sekalipun suratku Kadangnya amat sukar Dan Kita merasakan Pertolongan Tuhan Belum lagi kita rasakan Dan hari ini Sebagai renungan kita Percayalah Tuhan pasti Menjawab Tuhan pasti bertindak Tuhan pasti memberikan Pertolongannya Tepat pada waktunya Mari kita berdoa Terima kasih Untuk firmanmu Pada hari ini Tuhan Umat Tuhan Yang bertumbuh Anak Tuhan Yang tetap kuat Dalam kesukaran Yaitu orang yang Ditanam di baikmu Yang ditanam di pelantaran Tuhan akan mengasihkan Buah yang lebat Sehingga kami bertunas Bertumbuh Dan menjadi berkat Tuhan Makanya hamba Berdoa Dimana setiap yang mendengar Kuasa firmanmu ini Mengerjakan hal yang luar biasa Oleh kuasa Rukudus Memang ubah setiap Pemikiran kami Hati kami Dan iman Keyakinan kami Pada Kristus Karena saat kami Menantikan Tuhan Pertolonganmu Tepat pada waktunya Dan saat kami Percaya Dan meletakkan Segeluruh Keyakinan kami Pada Tuhan Disitulah Kuasa Mau dinyatakan Kalau Bapak yang baik Yang menuntun Setiap kehidupan kami Karena yang Tuhan Memegang kami Dengan tangan kanan Memenuntun Setiap kehidupan kami Melalui lembah kekelaman Apapun yang kami lewati Disitulah kami melihat Kemenangan yang luar biasa Terima kasih Yesus Sama berdoa Untuk para hambamu Dimanapun berada Di seluruh Asia Dan negara-negara lain Dan gerejamu Marilah Tuhan Yesus Untuk kami benar-benar Menerapkan firman Tuhan Yang menjadi kekuatan kami Untuk kami bertumbuh Dalam Kristus Yesus Karena kami tahu Dalam engkau Bapak Kami berbuah lebat Dan menjadi orang Yang lebih daripada pembenang Terima kasih Tuhan Kami berdoa Dimanapun kesukaran terjadi Dimanapun tentangan yang hebat Yang kami lewati Baikpun di negara-negara lain Hama berdoa Tuhan Berikanlah kami keyakinan Dalam Kristus Yesus Terima kasih Untuk pagi yang indah ini Untuk devotion ini Yang walaupun singkat Namun kuasa Kudus mengerjakan Hal yang dasar Buat kami Untuk kami sedar Pertolonganmu Kuasamu Tetap di dalam Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Dalam Yesus Tuhan Yang berdoa Haleluya Amen Amen Terima kasih Jemaat Tuhan yang kasih Yang anugerah Tuhan Berkat Tuhan Minta kita Mulai pagi ini Ya sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Haleluya Amen Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih